Masih bersama saya Mr. Z bicara Tentu saja bicara tentang kebenaran Berdasarkan fakta data Dari berita juga kita tampilkan Terkait dengan barang milih PMI yang masih menumpuk di gudang Ternyata ada ketidakharmanian Pada saat tanggapan dari Menteri Perdagangan Atau Kementerian Perdagangan Kenapa? Ada apa sebenarnya? Saya mencoba mengabarkan kepada Anda Ada apa sih sebenarnya Apa yang dimaksud dengan ketidakharmanian ini Sehingga PMI lah pekerja migran Indonesia yang menjadi korban Kita akan bacakan untuk Anda semua Langsung Dari kumparan bisnis Kemendak buka-bukaan Sebut BP2MI salah paham Saat inspeksi barang kiriman PMI Wah salah paham Salah paham Salah paham Oke Kementerian Perdagangan Kemendak mengatakan Sikap Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Terkait Tertahannya barang pekerja migran Merupakan bentuk Kesalahpahaman Dari sini ya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Budi Santoso Menyatakan Terjadi kesalahpahaman Saat inspeksi mendadak sidak Di Tanjung Mas Semarang Jawa Tengah Ada pun dalam sidak tersebut Terungkap bahwa Barang bawaan PMI Yang tertahan Merupakan barang yang baru tiba Ini yang salah paham yang mana Barang baru tiba katanya Untuk itu Kemendak akan berkoordinasi Lebih lanjut dengan BP2MI Untuk merespon kesalahpahaman tersebut Barang yang tertahan di TPS Bukan barang lama Tapi barang yang baru katanya Juga ada indikasi barang atas nama PMI sebenarnya bukan milih PMI Dan jumlahnya melebihi batas yang diatur Kata Budi Dengan telah diberikannya relaksasi impor barang kiriman PMI Melalui Permendak nomor 36 Tahun 2023 Untuk permendak nomor 3 tahun 2024 Budi berharap agar PMI dapat memahami Dan mematuhi ketentuan tersebut Sehingga tidak terjadi kendala Dalam proses impor barang kiriman Kami berharap kemudahan dan pengecualian Kebijakan impor barang kiriman PMI ini Dapat dipahami dan dipatuhi PMI Sehingga proses pengiriman barang kiriman PMI Dapat berjalan lancar Segera tiba Serta diterima keluarga dan sanak saudara Di Indonesia Pungkas Budi Kemendak juga menyebut Permendak nomor 36 2023 Tentang kebijakan Dan pengaturan impor Memberikan kemudahan Serta solusi yang adil dan efektif Bagi para pekerja Dari berbagai negara yang akan mengirim barang Untuk keluarga di Indonesia Pemerintah berupaya memberikan solusi yang adil dan efektif Untuk memperlancar proses pengiriman barang kiriman PMI ke Indonesia Dengan menerbitkan Permendak nomor 36 tahun 2023 Juntuh Permendak nomor 3 tahun 2024 Salah satu tujuan penerbitan Permendak nomor 36 tahun 2023 Sebagaimana telah diubah Dengan Permendak nomor 3 tahun 2024 Empat yaitu memberikan kemudahan Dan relaksasi terhadap impor barang kiriman Yang dilakukan PMI Ya itulah Itulah informasinya Kita bahas Kita bahas Jadi begini Saya Saya itu melihat langsung Kondisinya Dan saya juga Memahami Kondisi Kawan saya Yang si pemilih Gudang tersebut Jadi begini Informasi ini Yang dikeluarkan dari BP2MI Itu benar Benar Bahwa barang Milih PMI tersebut Tertumpuk di gudang Beberapa bulan yang lalu Tidak bisa keluar Itu Jadi bukan barang baru Sekali lagi ya Bukan barang baru Kalau saya Membaca pernyataan ini Salah pahamnya itu disitu Bahwa itu katanya Barang baru datang Baru tiba Saya sampaikan Bukan barang baru tiba Itu barang sudah Berbulan-bulan Di sana Berbulan-bulan Menumpuk di gudang Dan ditambah Dengan yang baru Gitu loh Yang baru datang Ini Ini yang saya lihat Ya Ada 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 ini Bisa dilihat disini Barang baru inilah Yang menambah Gudang itu Semakin Padat Isinya Jadi ada barang lama Ditambah dengan barang baru Akhirnya menumpuk Barang lama yang Sudah menumpuk sebelumnya Itu belum selesai Belum dikirim Belum dikirim Karena ada kendala aturan Dan sebagainya Muncullah Barang baru Tapi bukan itu Yang kita cari Solusinya Yang kita cari Sekarang ini adalah Bagaimana caranya Barang-barang Milih PMI itu Dapat Segera Sampai Di Alamat Itu aja Nah Kalau sudah sampai Di alamat PMI Pasti bersyukur Karena Ber Hari-hari Berminggu-minggu Berbulan-bulan Bahkan Ada yang Dua tahun Tiga tahun Kirimannya Tidak sampai Kalau gak percaya Kalau gak percaya Silahkan Lihat Viti-viti saya Lihat komen-komennya itu Ini fakta Ini fakta Mengapa Barang kiriman Milih PMI Sampai saat ini Belum sampai ke alamat Saya menghimbau Kepada pihak-pihak terkait Yang Terkait dengan Barang Kiriman milik PMI ini Dapat mencari solusi Yang terbaik Agar Barang-barang Milik Pahlawan Devisa Kita Yang ada Di berbagai Negara Segera Sampai di Alamat Tujuan Benar Kata Kepala BP2MI Bini Ramdani Bahwa itu Barang Hanyalah Barang Oleh-oleh Untuk Keluarganya Untuk ibunya Untuk anaknya Untuk familinya Juga Untuk suaminya Bagi yang punya Suami Dan itu Sebuah Hadiah Bahkan Ada juga Barang Betas Yang dikasih Dari Majikannya Sudahlah Buat Aturan Boleh Ya Karena Kita patuh Dengan aturan Tapi Harus Memudahkan Gitu Ya Oke Saya kira itu Sementara Kita akan lanjut Lagi Pada episode Yang Akan Datang Demikian